Mas Bro, ada pesan WA masuk. Tolong dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di calon channel. Nah, barangkali kali ini itu kalian sudah dengarkan nada notifikasi WhatsApp saya menggunakan suara Google. Mungkin kalian itu tertarik ingin membuat seperti notifikasi WhatsApp saya. Di sini teman-teman bisa saja untuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali ke teman-teman semua yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa bantu saya dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk ke tutorialnya. Di sini untuk langkah pertama, di sini memang tidak perlu untuk menggunakan aplikasi tambahan untuk membuat text seperti yang sudah ada di notifikasi sebelumnya ya teman-teman ya. Di sini teman-teman cukup hanya menggunakan Google Chrome saja ya. Oke, kita langsung saja untuk login ke Google Chrome. Pertama, di sini kalian tinggal klik saja untuk Google Chrome. Lalu di sini teman-teman bisa saja untuk ketikan yaitu sound of text ya. Oke, jadi tulisannya seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa saja untuk klik di bagian mulai. Oke, ya di sini teman-teman di bagian atas ini ya. Di sini yang bagian atas kalian bisa saja untuk klik saja seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, jadi maka diarahkan ke tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa saja untuk scroll ke bawah. Jadi di text ini ya teman-teman kalian bisa saja untuk ketikan semenarik mungkin. Jadi seperti contoh, di sini saya ketikan ya terlebih dahulu. Oke, lalu di sini titik. Terus kita menulis. Ada pesan WA. Masuk. Lalu di sini titik lagi ya teman-teman. Oke. Di sini teman-teman bisa saja untuk klik saja untuk titik lagi. Lalu lanjut untuk menulis ya teman-teman ya. Kita ketik lagi kembali. Titik. Ada pesan. Titik. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai untuk menulis. Di sini saya bacakan lagi masbro titik ada pesan WA masuk. Nah, jadi semisal karena itu digabungkan di WA ini ya teman-teman ya. Jadi bacaannya nanti dibaca ada pesan WA masuk ya. Jadi maka dari itu kalian bisa saja untuk pisahkan antara W dan A ya. Biar tidak di double untuk bacanya. Oke, nah dan untuk langkah berikutnya. Di sini untuk bahasanya kalian rubah terlebih dahulu ya. Di sini saya rubah ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, di sini saya langsung saja untuk pilih bahasa Indonesia. Untuk langkah berikutnya. Di sini kalian bisa saja untuk klik di bagian submit. Oke, kita scroll ke bawah. Ya, di sini teman-teman sudah ada ya. Jadi semisal kalian itu ingin mendengarkan terlebih dahulu. Di sini kalian bisa saja untuk klik apply. Namun jika kalian itu ingin mendownload. Kalian bisa saja untuk klik di bagian download. Oke, di sini saya langsung saja untuk download ya teman-teman ya. Kita tunggu. Ya, lalu di sini teman-teman bisa saja untuk klik di bagian download kembali. Kita tunggu. Ya, dan ini sudah selesai untuk di download. Untuk langkah berikutnya. Di sini teman-teman bisa saja untuk klik di bagian back terlebih dahulu ya. Jika sudah selesai untuk menyimpan. Nah, jadi semisalkan itu sudah selesai menyimpan. Di sini teman-teman bisa saja untuk klik di bagian pengguna file. Bagi pengguna vivo atau menggunakan handphone lain. Di sini teman-teman bisa saja untuk klik di bagian file manager ataupun sebagainya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya langsung saja untuk masuk di bagian file lokal terlebih dahulu. Di mana saya sudah selesai untuk mendownload. Di sini saya pilih di bagian telpon. Lalu teman-teman bisa saja untuk pilih di bagian download ini ya. Karena di sini sudah tersimpan di download ya. Dan ini sudah selesai. Nah, di sini teman-teman bisa saja untuk klik saja untuk tahan. Lalu pilih di bagian salin. Kita kembali. Di sini teman-teman cari folder media. Namun jika tidak ada folder media. Di sini teman-teman bisa saja untuk membuat folder baru. Klik saja di bagian pojok kiri bawah. Ketikkan di sini media. Lalu pilih di bagian OK. Lalu teman-teman di sini bisa saja untuk klik di bagian media. Kita tambahkan folder baru di media ini. Lalu kita ketikan folder audio. Lalu pilih di bagian OK. Ya, kita sudah. Nah, dan untuk langkah berikutnya. Di sini teman-teman bisa saja untuk masuk ke audio ini. Klik saja seperti ini. Lalu pilih di folder baru kembali ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa saja untuk ketikan notification. Notification. Jadi tulisannya itu notification ya teman-teman ya. Oke, jika sudah teman-teman bisa saja untuk klik OK. Untuk langkah berikutnya teman-teman bisa saja untuk klik lagi di bagian folder notification. Nah, di sini teman-teman bisa saja untuk tempelkan ya teman-teman ya. Kita pastikan saja di sini. Ya, di sini sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa saja untuk back ya dari sini. Oke. Untuk langkah berikutnya teman-teman bisa saja untuk login ke aplikasi WhatsApp. Oke, jika sudah login ke aplikasi WhatsApp, teman-teman bisa saja untuk pilih di bagian titik garis 3 di pojok kanan atas ini ya teman-teman. Nah, di sini pilih di bagian setelan. Oke, di sini kalian bisa saja untuk pilih di bagian notifikasi. Ya, di sini teman-teman bisa saja untuk pilih di bagian nada notifikasi ya teman-teman ya. Oke, kita cari saja di sini. Ya, di sini teman-teman sudah ada nada notifikasi ya teman-teman ya. Yang sudah kita buat tadi. Lalu, di sini teman-teman cara untuk mengaktifkan. Di sini kalian bisa saja untuk klik saja seperti ini. Mas bro, ada pesan WA masuk. Tolong dibaca. Mas bro, ada pesan WA masuk. Tolong dibaca. Oke, jika sudah ini teman-teman bisa saja untuk klik di bagian ok ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah selesai. Dan, waktunya kita mencoba ya teman-teman ya. Kita perhatikan. Mas bro, ada pesan WA masuk. Tolong dibaca. Mas bro, ada pesan WA masuk. Tolong dibaca. Ya, jadi hasilnya seperti itu ya teman-teman ya. Gimana menurut kalian jika kalian itu tertarik untuk membuat nada notifikasi WA menggunakan suara Google. Jadi, caranya memang sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Kalian bisa saja untuk ikutin cara seperti yang tadi saya sudah berikan tutorial ke kalian ya teman-teman ya. Dan sekiranya tutorial saya ini bermanfaat, jangan lupa bantu saya dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe channel ini. Oke ya teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!